Selama lebih dari 100 tahun silam, masyarakat kusambe di Kabupaten Kelungkung terkenal akan kegiatannya mengolah air laut menjadi garam kaskusambe yang mengkristal hingga sempat menjadi pariwisata primadona tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Namun karena gelombang tinggi dan abrasi yang tinggi, belakangan banyak masyarakat yang beralih mata pencarian dan tersisa hanya puluhan saja di sepanjang pantai Kelungkung. Untuk melestarikan produksi garam ini, pemerintah daerah setempat memberikan sentuhan teknologi tinggi dengan menjadikan garam kusambe menjadi garam beriodium hingga dapat dipasarkan ke tingkat nasional dengan tetap menjaga kualitas dan keaslian garam tersebut. Niat baik dari pemerintah untuk menyelamatkan brand garam ini, yang paling penting nanti untuk bisa bangkit kembali, bisa mensejahterakan sementeran-sementeran kita, pengelisir kita, anak-anak muda kita di kusambe ini. Karena sekarang saya lihat cuma 16 petani yang ada, sehingga setelah ini saya harapkan saya petani-petani garam yang sudah usur nanti bisa digantikan oleh generasi muda. Dan garam kusambe ini benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri dan yang paling penting kita akan integrasikan dengan produksi, dengan pariwisata, dan teknologi. Salah satu petani garam, Komang Muriani mengaku selama musim corona ini penjualannya hanya dilakukan di pasar saja, karena tidak adanya wisatawan yang datang. Sedangkan saat ini dikelola dengan baik menjadi garam beriodium, penjualannya dapat stabil. Dimana untuk garam berkualitas kristal atau garam terbaik, biasanya dijual hingga 20 ribu rupiah per kilogram, sedangkan garam kualitas 2 untuk garam beriodium hanya 10 ribu rupiah per kilogram. 25 ribu per harinya, kalau cuacanya bagus itu ya. Nah, selama ini penjualan gimana? Penjualan bagus. Kemana biasanya ibu jual sebenarnya? Ada yang ngambil ke sini. Ada yang ngambil ke sini. Kalau sekarang ini dengan nadanya dibuatin seperti ini, bagaimana? Bagus? Mantap. Nanti penjualannya lancar jadinya gitu? Iya, langsung karir ini bukan lancar. Berapa biasanya ibu jual per kilo? Kalau yang ngambil ke sini, yang kelas kualitas satunya 20 ribu, yang kelas 2-nya 10 ribu per kilo. Untuk menjadikan garam ini menjadi garam beriodium, pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Di pasar modern dengan merek Uyah Kusambe Beriodium, garam ini diecer seharga 5 ribu rupiah per ukuran 250 gram. Budi Krista, Kompas Dewata.